Intro Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini Intro Burid Sekolah Dasar Negeri 045 Koto Timur, Kabupaten Padang Pariyaman Belajar di atas genangan karena atap sekolah mereka hancur dan tak pernah diperbaiki Intro Kejari Pasaman Barat terima pengembalian dana korupsi pembangunan RSUD dari dua tersangka Intro Intro Suara tembakan peringatan polisi membuat nyali Ucok ciut Pria 37 tahun ini tak berani lagi kabur dan pasrah saat diciduk polisi di rumahnya Di kawasan pampangan Lubuk Begalung, pinggiran kota Padang Ucok ditangkap setelah menghilang beberapa lama Ia diburu polisi di tiga daerah, Sijunjung, Solokota, dan Kota Sawalunto Dan dituduh telah menjambret di tiga daerah itu Incaranya perhiasan ibu-ibu yang mengendarai sepeda motor Atau yang berjalan kaki sendirian Salah seorang korbannya adalah istri anggota polisi di kota Solo Dalam catatan polisi dan pengakuan tersangka Ucok telah menjambret di 30 lokasi di Sumatera Barat Penangkapan tersangka berkat penyelidikan polisi Setelah mendapatkan laporan korbannya di daerah Lubuk Begalung Pelaku dikenal sering melukai korbannya saat beraksi Saat ditangkap, Ucok pun mengakui perbuatannya Perhiasan hasil curiannya dijual kepada seorang penadah di Pasaraya Padang Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengaku tidak sendiri Terima kasih Terima kasih Karena laporan kejahatannya banyak terdapat di daerah Si Junjung Pelaku kemudian diserahkan kepada Polres Si Junjung untuk proses hukumnya Berdasarkan hasil penyelidikan kami di lapangan Tim opsional Proses Bebek langsung menuju ke lokasi kediaman dari tersangka Benar pelaku tersebut ada di rumahnya Pelaku ini kasusnya pencurian dengan pemberatan Itu jambret atau jambret Yang dilakukan di beberapa kota di Sumatera Palat Saat ini polisi masih mengejar orang-orang yang disebut Ucok Terlibat dalam aksinya Beberapa dari mereka identitasnya telah dikantongi polisi Alfie melaporkan dari Padang Kawanan perampok bersenjata api Jumat pekan lalu beraksi di Kabupaten Agam Pelaku menembak korbannya pedagang emas Dan melarikan emas 3 kg Serta uang ratusan juta rupiah Peristiwa perampokan ini terjadi di kawasan Labua Sampi Negeri Parik Panjang, Kecamatan Matur Korban yang tengah melewati daerah itu Dicegat perampok yang menggunakan mobil minibus Satu dari tiga korban ditembak pelaku Puluhan warga bersama aparat kepolisian Polres Agam Berusaha mencari keberadaan kawanan rampok Yang melarikan diri Pelaku kabur menumpang mobil pikap yang tengah lewati daerah itu Dan meninggalkan mobil mereka yang terbakar akibat konsleting Menurut korban, dirinya tak mengetahui pistol yang digunakan pelaku Emas batangan serta uang 250 juta rupiah milik mereka Dibawah kabur pelaku yang berjumlah 4 orang Kerugiannya diperkirakan lebih dari 1 miliar rupiah Polisi masih menyelidiki perampokan ini Pelaku diketahui melarikan diri ke arah Bukit Tinggi melalui hutan Di sesampai diturung pantar Lebih kurang tiga kilo dari TKP Mobilnya kebetulan ada konslet Karena tidak bisa lagi hidupkan Maka mereka ini melarikan diri arah Bukit Tinggi Awalnya dia itu menumpangin mobil pikap yang kebetulan ada lewat Kemudian dari keterangan mobil pikap itu Dia itu juga dipaksa untuk naik Kemudian jarak ego kita lagi Dia turun dari mobil tersebut Lari ke arah Bukit Tinggi Mobil milik kawanan perampok yang terbakar Masih berada di tempat kejadian perkara Selain diduga karena konsleting listrik Polisi juga menduga pelaku sengaja membakar mobilnya Untuk menghilangkan jejak Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Jumat pekan lalu menerima pengembalian uang Dari dua tersangka kasus korupsi Pembangunan RSUD Pasaman Barat Yang berjumlah Rp370 juta Uang tersebut merupakan hasil gratifikasi Yang diterima oleh tersangka AHS dan YE Yang pada waktu itu Bertugas di kelompok kerja unit layanan punggung Saat pelelangan proyek Uang tersebut diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasaman Barat Melalui kuasa hukum tersangka Kini total uang yang berhasil diselamatkan Berjumlah Rp4.270 juta Sedangkan kerugian negara dari pengerjaan fisik Sekitar Rp20 miliar Belum dikembalikan tersangka pemenang tender Pada hari ini kembali lagi para tersangka menyerahkan hasil dari gratifikasi Rp370 juta yang diserahkan langsung oleh penasihat hukumnya Yang mewakili dari pihak keluarga Pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Yang telah dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Yaitu sebesar Rp4.270 juta Kejaksaan memintarkanan atau pihak lain yang terlibat dalam kasus korupsi pembangunan RSUD Pasaman Barat Segera menyerahkan uang kerugian negara yang belum dikembalikan Salfa Tululu melaporkan dari Pasaman Barat Ratusan pelajar bersama perempuan Indonesia maju Dan sejumlah komunitas membersihkan sampah di pantai Airbangis Nagari Airbangis sekitar 60 km dari Simpang 4 Mereka membersihkan sampah dengan menggunakan alat seadanya dan mengumpulkannya dengan karung Sedangkan sampah kayu atau daun dikumpulkan dan dimustahkan Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga lingkungan pantai Agar terhindar dari pencemaran sampah dan mengajak warga peduli terhadap lingkungan Pantai yang bersih selain menyehatkan Dan juga menyejukkan mata dan menarik minat warga untuk berwisata Selama ini objek wisata pantai Airbangis belum digarap maksimal oleh pemerintah setempat Salfa Tululu melaporkan dari Pasaman Barat Warga Nagari Kurancihulu kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariyaman Bergotong Royong membangun saluran air di lokasi Jalan Darurat Ruas Jalan Luhuang Yang menghubungkan Padang Pariyaman dengan Kabupaten Agam Pembuatan saluran bertujuan untuk memecah aliran air Agar tak mengikis Jalan Darurat Pasalnya Jalan sepanjang 40 meter dan lebar 3 meter ini Hanya bersifat sementara dan masih berupa Jalan Tanah Warga terpaksa badon cek karena tidak ada bantuan dari pemerintah sama sekali Ruas Jalan Darurat Luhuang ini sudah berfungsi selama 5 hari Jalur ini sudah bisa dilewati kendaraan Kalau sebelum jalan rusak ya Setiap hari lewat sini pak Waktu jalan rusak ibu lewat mana? Lewat kampung dadok Melikar ya bu ya? Iya Dengan bisanya dilewati ibu, ini ibu senang gak? Senang pak, kalau pondadok kan agak jauh pak Kalau kampung dadok lewatnya lebih cepat sampai di sekolah pak Yang dibuat sekarang saluran, saluran air Supaya mematikan air Yang langsung ke tanah timbunan Jadi sekarang ini air udah putus Dibuatkan itu saluran pemecah sementara Warga menuntut pemerintah provinsi Untuk membangun jembatan permanen di ruas Jalan Luhuang ini tahun depan Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariyaman Pemirsa demikianlah perjumpaan kita dalam berita Padang hari ini Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas Pamit undur diri Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih.